Halo geng ketemu lagi selamat pagi geng nah hari ini aku tuh ngeplok di pagi-pagi kayak gini karena tadi malam aku tuh pengen ngeplok soalnya ada ide aku langsung ngeplok gitu cuma tadi malam itu aku tuh ngantuk banget geng jadi ya biarkan aja istirahat ya tadi malam dan pagi ini sebelum mandi aku ngeplok cuma hari ini aku pakai baju ganti ya tidak pakai baju putih yang biasa baju tidur aku loh kan gak enak nanti ngeploknya baju putih mulu semuanya dan hari ini geng kita akan membahas tentang sesuatu hal yang terjadi tadi malam disaat aku ngopi sama teman-teman aku itu kita ada curhatan bareng curhatan sih bukan juga cuma ada ada kisah diantara kami bahwa ada teman yang suka memfitnah geng aduh gimana nih nasibnya teman suka memfitnah yang dipfitnah adalah orang yang pernah dekat dengan kita orang yang pernah menjadi teman satu kelompok ini kan geng membuktikan bahwa tukang fitnah ini dia benar-benar bukan seorang teman sejati dia bukan teman yang benar-benar adalah teman dan dia hanya pecundang dia hadir sebentar untuk mengetahui posisi kita dan kemudian dia merasa ada sesuatu hal yang dia gak emut gak enak atau mungkin ada sesuatu hal yang pengen dia perebutkan dan kemudian jatuhlah talaknya dia untuk memfitnah talak fitnah tapi sih tadi malam tuh aku cuma bisa ketawa ya soalnya itu dia fitnahannya ini tidak elegen banget tuh geng oh oh bikin aku ketawa loh aduh gimana ya ini nasib fitnahannya ini begini loh geng dia cuma memfitnah dengan kategori pilihan pemikiran dia tanpa ada sebab usul yang benar-benar jelas ya iya yang namanya fitnah ya sesuatu hal kecil yang dia besar-besarkan tanpa sesuatu yang nyata dia menuduh dan dia mengatakan bahwa si A telah melakukan A, B, C, D, O sedangkan dia tidak ada di tempat sedangkan dia tidak tahu keadaan tapi kenapa dia harus mengatakan si A telah berbuat ini dan si A telah ngomongin diri dia dengan si teman dia di suatu tempat dimana dia itu tidak ada kok begini ya manusia macam apa ya ini kok bisa ya oh bisa dia sebarkan sana sana sini sana sini dia bilang itu dia bilang kita telah dibicarakan disana kok kita di kita di ini di apa mereka ngomongin kita saat mereka ngumpul saat kita gak ada dia bilang ini kan dia itu berusaha bicara ke teman padahal temannya dia itu sendiri sudah mulai tidak ini lagi sama dia sudah mulai tidak apa sudah mulai tidak sudah mulai tidak respon lagi dengan dia karena tahu kelakuan dia gimana mulutnya dia embernya dia sayangnya sih embernya dia itu tidak pernah kemasukan ini kali kemasukan ikan buntal ya jadi dia tidak bisa keselok jadi ini geng tidak elegin banget dia itu tidak menuduh langsung menuduh dan dia bilang kepada temannya dia yang pengen dia cari perhatian tadi bahwa dia dengan teman dia itu telah diomongin di belakang begini 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 tapi ternyata temannya dia yang dia omongin itu tidak respek dengan dia karena dia sudah mulai tahu siapa dia ah skillnya tidak jauh ibaratkan pesawat itu terbang tinggi dia mampu melihat semua keadaan dan dia mampu untuk bersembunyi tapi sayang dia tidak di dalam pesawat pempitnah tak berpesawat loh geng ah iya dapat pempitnah tidak berpesawat mungkin kali ya ini bisa diacukan ya mempitnah tarik berpesawat tidak keren ya dia tidak bisa melihat sesuatu keadaan dan kondisi tapi dia mampu untuk mempitnah hanya demi kebuasan dia ini sebenarnya racun banget racun banget hal kayak gini siapapun itu tentunya lah kita juga bisa ini kan bisa apa bisa apa bisa apa aduh hah kok gini ya geng posinya itu ada aja orang seperti ini yang tidak bisa memikirkan yang tentang apanya itu hari ini geng aku nge-vlognya dengan lampu terang biasa kan aku gak pakai lampu terang di atas jadi kelihatan itu remang-remang dan wajahku pun tidak seperti ini hah geng aneh-aneh aja ya kok bisa gitu ini kan masuk pitnah juga kan kalau dia suka mengatain dan apa berpura-pura sangka buruk gitu tentang kita saat kita tidak kumpul dengan dia dan kemudian dia mencari teman yang dia inginkan itu dia bilang oh si A setelah meng apa telah meng hina kita dia bilang ini kan sesuatu hal yang pepitnah banget yang sesuatu hal yang gak banget yang gak mesti untuk di katakan tidak elegin banget dan orang tengah pitnah ini sebenarnya itu kasihan banget di pikiran dia cuma ada sebuah amarah amarah kesetanan yang dia gak puas kalau dia tidak menang soalnya orang pitnah ini dia harus bisa memiliki apapun yang dia ingin makanya itu dia mempitnah dan dia melakukan apapun dengan caranya sayang banget ya mempitnah yang satu ini dia itu sepertinya itu hanya sebuah cenderungnya itu kecemburuan doang dia maunya itu dihormatin maunya itu dia itu apa cuma milik dia gitu misalnya dia sukanya dia suka dengan si B itu teman si B sedangkan kita juga berteman dengan teman si B dan bawahnya itu teman si B itu hanya dia yang memiliki makanya itu dari itu dia mempitnah dan memperburukan kita sama halnya kita yang mau pengen merebut pacar orang sebelum kita mendapatkan dia kita mempitnah dia dulu dan kemudian kita ambil pacarnya ini kan tidak elegan banget ibaratkan kata itu adalah pemitnah tak berpesawat loh geng skillnya tidak tinggi dan kelihatan banget dan ketahuan banget jadi kan ini hanya bisa jadi bahan ketahuan orang tapi yang bahayanya ya itu karena mulutnya ini mulutnya yang terlalu ember banget ini besar banget dan dia mampu untuk berkata ke ABGDOM bahkan kepada orang yang belum dia kenal bebas dia mampu untuk mempitnah dia mampu untuk mengatakan dan tidak tahu bahwa teman yang dia tempat dia untuk mempitnah itu adalah teman kita sendiri so ini kan memalukan otomatis akan terbuka juga makanya geng kamu-kamu yang doyan iri hati lebih baik jaga hati dan tidak perlu kita untuk iri hati dan akhirnya karena iri hati ini lalu akhirnya kita menjadi pitnah kita suka memitnah hal ini lucu banget gemes banget dia yang suka mempitnah tadi malam ceritanya jadi ya pencarapan aku tadi malam sama teman waktu kita duduk ada cerita pitnahan jadi kita langsung kita ketawain aja ngapain jadi seharusnya yang tukar pitnah ini merasa hal kayak gini hal yang jalurnya itu bahkan membuat diri pribadi itu akan ini loh akan hancur karena tidak merasa suatu saat suatu saat dan akan datang sudah pasti orang-orang semua akan infil dengan kita makanya itu gak perlu kita untuk memfitnah apalagi radar pitnahnya ini jelek apalagi radar pitnahnya ini down banget di bawah banget tidak di atas dan tidak tidak pro banget ngapain sih bikin ketawaan aja ya kan bikin kita ketawa ya inilah yang namanya pemfitnah tak berpesawat dia gak bisa terbang dia cuma menakukan yang dia inginkan tapi dia tidak mencapai dan dia tidak apa tidak melihat segala sesuatu sikonnya jadi kan ini bikin lucu loh hanya sebuah teman yang diperbutkan dan dia hanya pengen menguasai teman si B tadi lalu dia memfitnah ini kan lucu seharusnya kalau kita punya teman itu ya kita berbagi gak perlu untuk meregut semua ataupun mengambil karena kan lagi pula si teman yang pengen kita kuasai pengen kita hanya kita menjadi teman tuh dia juga punya hak dia juga punya sesuatu yang mungkin dia akan merasa ilfil dengan kita iya toh jadi keperlu lah kita untuk melakukan menyebabkan mengatakan dengan lantang hey si C tadi menghina kita loh dia bilang sama si B gitu lalu ini kan maksudnya dia itu ini biar si B ini benar-benar marah juga ikut juga dan terhasut juga aduh gak level banget pemfitnah tak buat pesawat tidak melihat keadaan harusnya mikir bagaimana kita mau fitnah orang itu gimana harus bisa untuk yang pro banget yang bisa menghilang banget tapi jangan deh jangan pun menjadi pemfitnah ini ini banget neraka banget kebaik tuh pemfitnah pesawat ini dia hanya bisa melancunkan ibaratkan lancunan kata-kata itu dia tidak tinggi banget dan dia tidak mikir banget hanya lantunan kata-kata dia pokoknya sampai di A, B, C bahkan kepada orang yang tidak dia kenal juga dia bilang hanya demi sebuah kepuasan hati yang berawal dari sebuah kiri dengkian ya sebaiknya itu gak usah lah apain juga menjadi pemfitnah atau pesawat ini apain kenali dirimu kan siapa tau orang yang kamu pitnah tadi dia mampu membalikkan semuanya dan akhirnya apa yang terjadi kamu yang akhirnya tidak pernah punya teman lagi kan ini sadis banget kasihan banget iya toh kapan sih ada seorang pemfitnah seperti ini bisa sadar tapi itulah yang namanya iri dengkian dia itu akan selalu ada jadi sampai kapanpun mungkin sampai kapanpun mungkin ya mungkin saja dia akan terus memfitnah pemfitnah tak berpesawat aduh tidak keren banget radarmu tidak tinggi kata-katamu begitu tidak elegan kamu hanya menyepelekan sebuah kata dari keiri dengkian kamu hingga kamu menyebabkan sebuah fitnah dan kamu ketahu mereka diam belum tentu gak kalah ya kan mungkin saja mereka hanya berkata oh aku gak pengen melakukan ini itu yaudah biarin aja karena dia mengagap ini hal sepele tapi kamu yang pemfitnah ini aduh kapan sadarnya ya inilah geng yang namanya pemfitnah tak berpesawat radarnya tidak tinggi dia tidak mampu melihat keadaan seperti pesawat yang sedang terbang dan dia hanya melebarkan kata-kata dengan serumpah serapahnya ibaratkan ayat-ayat itu ibaratkan kata-kata lantunan-lantunan di mulutnya itu dia hanya mengeluarkan di bawah angin dan yang mendengar pun terkadang bukan orang yang percaya dengan dia karena kita harus sadar apapun yang kita pitnah orang yang mendengar kita belum tentu akan percaya yaudah yaudah geng thank you yaudah nonton inilah dia pemfitnah tak berpesawat thank you selamat menikmati selamat menikmati